Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bersama salah satu Santriwati Pondok Pesantren Darul Palang kelas berapa tuh sekarang kelas 3 oh iya namanya siapa dulu namanya Nama saya Melinda dan saya dipanggil disini uktimel uktimel ini ya punya multitalenta punya bakat yang suaranya itu manjil apa nih manjil mantap jiwa manjil ya kalau nggak percaya kita denger ya boleh 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 lagu apa nih ya salah satu ya salah satu hmm Terima kasih telah menonton 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 dari sebenernya nam dulu pas SD sering suka namanya hobi ya nyanyi itu dulunya hobi jadi SD karena sering di rumah juga sering karaoke berdua sama bapak nyampe manca karena emang suka malang-malang karena sering ini bapak sama anak sama aja namanya jadi gak sadar loh kalo suara kita tuh ternyata enak didengar gitu namanya masih kecil jadinya nah sering masih SD itu saya nyanyi namanya gendangan masing-masingnya gitu jadinya pas pertama masuk pondok sering nyanyi lah disini juga karena ada yang ngedengar gitu makanya ini suaranya bagus gitu ditawarin suruh ikut kosidan tapi belum menjadi vokalis masih main ke pimpri masih proses ya semuanya bahwa saya juga enggak jadi tokol ya dulu itu kocidanya megang namanya dulu disebutnya kotek kayak misalnya dumtadum tapi ada dulu ya di situ mengisi acara modoro istirahat nah disitu ada kebetulan yang lanturnya itu ada ketuanya marawis maksudnya ini ngeluh pelatihnya pasti istirahat sekolah dipanggil gitu segera daftar karakter marawi jadinya namanya Kak Agus katanya Melinda mau jadi pokal banget ih kaget dong kok tiba-tiba jadi pokal istirahat sekolah gue istirahat ya udah langsung ngomongin aja ngantin-ngantin latihan latihan-ngantin latihan ya masih megang aja malu gitu nyanyi aja di belakang kosong belum punya ini kebaraan yang gue nyanyi gitu tapi sekarang udah ya ya karena udah sering gitu udah banyak pengalaman orang daya ngejob ke sana sih ada prestasi pernah dapet prestasi iya pernah lomba ini marawis provinsi di kemenang pernah inget juga lagu-lagu apa selawatan yang dibawa ditampiling waktu di kemenang itu lagu-lagu masih juara-lagu masih inget waktu nyanyi gondili kalau nggak salah gondili itu lagu timur tengah coba sebaik dua baik tiga baik sampai selesai lagu-lagu masih kalau kesana-sananya kayaknya udah lupa-lupa berapa lagu itu berlaku lagu-lagu lagu wajibnya Anabi itu lagu pilihan misalnya kalau apa kayak gitu biasanya lagu pilihan lagu pilihan lagu pilihan lagu pilihan lagu pilihan lagu suara gitu rusak sering banget sering sering itu benar-benar ada faktornya apa dari apa gitu penyebabnya itu kalau saya hobinya makan maaf ya bukan kayak gitu maksudnya nggak bisa dilarang makan ini malah yang kerasannya kalau dilarang itu pengen enggak makan enggak tapi teman nggak takut suaranya rusak gitu kalau misalnya kalau suara ya kalau misalnya habis ngejob atau kita dari pagi sampai malam lagi biasanya baru suaranya biasanya kalau kadang-kadang sih biasanya kita nggak nyanyi tiba-tiba suaranya seret gitu kan kalau kalau saya makan gorengan suaranya kayak gitu ya saya makan gorengan suaranya kayak gini gitu gimana masih aja suaranya jelek terus jangan pasang kalau aku terima sembah sujudku izinkanku bertawabat maulana ya maulana ya samindu'ana maulana ya samindu'ana terima kasih buat kalian yang udah melihat dari awal sampai akhir tolong ya di like komen dan subscribe ya subscribe ya channel Juju LTV nya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih juga kita hari dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih